Ada Surabi, guys. Di de'erah Cipayung. Lihat, abangnya lagi ngipas. Yuk. Ini kayaknya surabi tanpa dulu ya. Wah, makin kembul, makin wangi besi. Ada rasa apa aja? Ada durian, ada coklat keju, ada hondok. Duren kayaknya enak banget ya. Duren mau. Coba aku udah nyorok, boleh nggak? Perih yang ada. Surabi, dah. Apa tuh? Durennya enak banget. Durennya asli, masih banyak serat-seratnya. Asli ya? Sekarang kita akan buktikan ya, seenak apa udah 8 tahun dagang di Mari. Mari, Ma. Ayo. Disini ada beberapa varian surabinya besti. Dari yang manis sampai yang asin. Nah, sekarang abahnya mau bikin surabi oncom telur dulu. Langsung aja kita lendingin adonannya ke cetakan surabi yang terbuat dari tanah liat. Kalau udah langsung ditambahin sama telur. Oncom dan diaduk-aduk besti. Baru ditutup dan tunggu sampai matang. Disini abahnya masih membakar menggunakan kayu loh. Jadi dijamin deh rasanya bakalan autentik. Nah, kalau udah jadi tinggal kita plating deh besti. Gak cuma yang asin, Anwar sama Olive juga pesen surabi pandan durian. Langsung aja besti kita lendingin adonan surabi pandannya. Tunggu setengah matang baru ditambahin lagi sama duriannya. Info aja nih ya besti. Disini menggunakan daging durian asli loh. Wah jadi gak sabar deh liat Anwar sama Olive eksekusi. Oh my guys. Oh my guys. Aromanya. Aromanya. Aroma oncomnya. Udah cobain dari aromanya nih guys. Ini udah anget-anget lagi. Cheers. Mari mom. Cheers. Aduh besti, surabinya selembut itu. Rasa gurih, asin dari campuran telur dan oncomnya enak bingit. Yang kita cobain adonannya itu adalah adonan original ya. Ya. Surabi original yang rasanya sedikit gurih, asin. Sama-sama abahnya dikasih telur dan juga oncom. Iya ya. Endul ya. Endul. Gurih. Dalamnya sih berongga. Berasa adonan-adonan yang mengandung santan. Gurihnya di situ ya. Ada aroma-aroma kelapa ya. Ada. Tau gak? Walaupun ini dia pakai kuning telur ya. Ini di atasnya kuning telur yang bikin satu brak gitu ya. Iya. Tapi dia gak amis sama sekali. Iya. Aku tepres banget ya gak ada bau-bau amisnya ya. Betul. Enak. Telurnya wangi. Nambah protein. Bener gak? Surabi oncom telur ini juga cocok banget loh besti. Buat dijadikan sarapan. Karena juga bisa bikin kenyang. Kalau makan lebih dari satu. Hehehe. Ya kalau mau yang manis ini dia. Serabi pandan durian. Ya serabi abah. Mari kita kasih. Apa tadi namanya? Cara makannya gini ya. Terus kita siramin kuah. Gula merahnya ya. Nah. Kinca. Ini ada namanya cinca. Kinca. Kinca roh. Anjong-anjong. Diguyur. Pagi ya. Diguyur Kinca ya. Nih ya. Ayo tembak yuk. Fresh duliannya ya. Oh my guys. Oh my guys. Dia langsung rapuh. Surabi pandannya juga bener-bener harum. Dan rasa gurih serta manisnya berduet dengan sempurna. Potongan duriannya juga gak pelit besti. Wah ini sih bikin Anwar sama Olive gak bisa berhenti makan tuh. Buat kalian pecinta surabi durian. Dijamin gak bakalannya sedek kalo cobain surabi durian disini. Manis duriannya terus empuk lagi dari teradi sama gula merahnya. Wow. Ini enak. Ini luar biasa. Ini enak banget. Kalo menurut aku dia bisa membedakan. Karena kan ini manis. Abangnya cukup pintar dibedak kreasi. Yang manis dikasih pandan warna hijau. Ditawinin sama durian dan juga kuah kinca nya. Kuah kinca nya ini gak terlalu manis ya. Ya gak boleh ketinggalan kalo kalian makan di surabi abah. Pesen surabi coklat keju nya. Kalo adonan udah landing dicetakan. Langsung disusul sama taburan coklat meses. Tunggu setengah matang. Baru ditambahin sama parutan keju yang melimpah. Aduh besti. Ini sih pasti jadi favoritnya warga bumi. Ayo bismillah. Mari mam. Mari mam. Menarik ya. Jadi aku bisa nyimpulin ya. Apapun terabih nya. Mau diisi apa pun pasti enak. Karena basic dari si adonannya udah enak banget. Bener gak? Bener. Adonannya itu gak terlalu manis. Jadi mau dimasukin apa aja. Dikampur itu rasanya akan jadi berkreatif. Bener aja kan besti. Anwar sama Olive sampe ketagihan nih. Sama varian coklat keju. Sensasi garing dari bagian bawah surabi. Ditambah sama adonan yang padat dan lembut. Ui ui ui. Gak boleh sampe tersisa nih besti. Oke karena udah ada abahnya disini ya. Penjual sekaligus yang bikin. Bang. Sekarang kita mau ngasih rating untuk serabi abah yang ada di Cipayung ini ya Abah. Dari 1 sampai 10 ratingnya ada. Ratingnya adalah. Wuhuuu. Tapolong. Wuhuuu. Ini bener-bener enak banget. Wajib cobain ada di pinggir jalan ya kan. Strategis banget. Tandanya bikin lapar. Aprop. Serabi abah. Abis makan surabi yang endol-surendol. Sekarang Anwar dan Olive mau cobain rujak jambu kristal. Besti abis sama surabi. Kita nemuin makanannya seger-seger. Pesisi mulut. Ini dia nih. Wuhuu. Jambu kristal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita pengen ngicipin nih. Ini apa jambu kristal kan ya. Bu, buatin dua ya. Yang disisa sama sambal ini. Sama yang tadi pakai bumbu dicampur. Oke Besti. Kita cobain ya guys. Enak banget. Bener. Wih liat tuh Besti. Jambu kristalnya menggoda banget ya. Cus langsung kita potong-potong aja Besti. Kalau udah kita masukin ke wadah. Kasih taburan garam dan juga capai bubuk. Dan dikocok kayak gini ya. Nah kayaknya udah merata nih Besti bumbunya. Langsung aja yuk kita plating dan sajikan bersama bumbu rujak. Wow. Ini ya jambu kristalnya. Bismillah. Hmm. Segarnya full. Dia isi banget ya. Banyak air kesegaran jambu. Bener. Dan pedas dari bubuk cabainya. Wow. Kita tuh dikasih juga nih sambal kacang dan sambal cabainya ya. Kita cobain dengan cocolan. Biar makin seger Besti. Enak banget guys. Ui ui ui. Jambunya seger banget Besti. Rasa asin asam pedasnya masih nyaman di ledak. Medan, asin, gurih. Kamu tau gak? Dia kan kandungan airnya banyak. Jadi pada saat dia udah dikasih bumbu-bumbu. Kayak didiemin dulu. Airnya tiba-tiba secara otomatis keluar sendiri. Jadi juicy ya dia ya. Dingin lagi saji ini. Bumbu kacangnya itu ngerestep dan tambah manis. Dicocok sama bumbu rujaknya ini. Rasa nikmatnya semakin bertambah. Ini paling enak disiram di sini? Yes. Unsur duniawinya. Maut. Aduh guys. Tolong. Pedasnya segerinya nampol ya. Ini jambu krisal terpersona. Oke Besti. Sekarang kita membelikan rating. Untuk. Jambu krisal terpersona. Terpersona. Yang ada di dialasi payung. Dari 1-10 ratingnya adalah. Ini enak wajib dicoba. Jajanan sehat. Karena dari buah-buahan jambu krisal. Tandanya bikin lapar. Apu.